Intro Bas, dengan adanya perubahan zaman Menurut Bas Kara, bagaimana musik merekam perubahan zaman ini Atau merespon zaman ini? Buat saya pribadi tuh musik kayak doa ya Lagu tepatnya, lagu tuh kayak doa Karena itu sesuatu yang dilafalkan berulang kali sama orang Sehari tuh, kalau kita suka sama satu lagu tertentu Bisa kayak 10 kali, 12 kali didengernya kan Satu kalimat yang saya suka itu, Nina Simon pernah bilang Tanggung jawab utama seniman adalah merefleksikan waktu dan tempat di mana dia hidup Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan itu, mungkin dia hanya seorang entertainer, bukan seniman Dan ya, itu tanda kutip kayak kalimat yang saya pegang teguh sejauh ini Saya berkarya sih, dengan vis atau hindi aja, kurang lebih Dan akhirnya ada salah satu karyanya, yaitu lagu Peradaban Ini kemarin ternyata dinyanyikan oleh para mahasiswa saat melakukan demo Di depan gedung DPR, sekitar pada akhir September lalu begitu Tanggapannya bagaimana? Pertama kali lihat videonya di Jakarta, mungkin tanda kutip Walaupun terharu juga, cuman udah agak expect ya, kayaknya ini pasti ya ini mungkin kejadian gitu Cuman ternyata di hari yang sama, dapet video lain dari Yogyakarta, dari Makassar, dan gak cuman dari satu dua kota aja Yang nyanyiin lagu itu Dan buat saya pribadi, itu rasa bangganya lebih bangga daripada band saya yang nembus masuk festival nasional sih Kenapa? Karena ya berarti, lagu yang saya ceritakan, keresahan yang saya punya itu ternyata keresahan bersama yang dimiliki sama ribuan orang lain gitu Dibawah dinyanyikan untuk sebagai Kasaraya, jadi lagu Long March gitu kalau saya perhatikan videonya Dan tanggal 24 nya juga saya ada disana dan juga masih dinyanyikan juga Jadi rasanya kayak ternyata ada kesamaan perasaan dan kegudahan yang saya rasakan dengan orang-orang ini juga Berarti goal nya memang setiap menciptakan lagu adalah ingin mewakili suara dari orang-orang yang ada Dan sehingga itu menjadi titik bahwa lagu saya sukses nih, ketika akhirnya berhasil menyuarakan mayoritas suara orang-orang di luar sana atau bagaimana? Buat saya pribadi, saat menulis lagu untuk Viz itu rasanya seperti kayak memelodikan berita aja Cuma namun diberikan lirik, diberikan aransemen, cuman sebenarnya itu cuma hal-hal asli dan nyata yang kejadian di masyarakat Dan ya gak pernah ada kayak, apa namanya, tendensi khusus untuk kayak ini lagu harus bisa didengar dan dinyanyikan sama ribuan orang Dan mereka harus sama-sama merasa kayak ini lagu, tanda kutip, gua banget gua juga ngerasain ini gak pernah ada tujuan seperti itu gitu Di saat kami bilang kami belum tentu, itu sebenarnya kalimat yang memang saya ambil dari orang lain, saya ajak ngobrol untuk bikin lagu itu gitu Dan ya, dan itu kasusnya gak cuman di satu dua lagu aja, hampir semua lagunya kayak gitu Dan setelah peristiwa itu, sempat muncul ada komentar-komentar negatif terkait, ada istilahnya yang pacat sosial dan sejenisnya itu, bagaimana menanggapnya? Mungkin banyak orang-orang yang melihat kayak kesannya, sebagian dari kami dari Viz itu turun ke jalan baru kayak semenjak kemarin Gara-gara ada demo, besar-besaran dari mahasiswa dan mungkin kayak, karena tahun lalu kami baru merilis album dengan topik yang kurang lebih sama gitu Terutama apalagi tahun lalu udah pemilu presiden kan, jadi banyak yang bilang kayak ini cari momen atau segala macem Cuman sebenarnya, member-member dan keluarga besar dari Viz ini sudah aktif di pergerakan, jauh dari sebelum Viz itu sukses Mungkin kayak sekarang, ada konotasi dan kayak kesan negatif dari situ, mungkin karena kebetulan sekarang sudah disorot dan levelnya sudah menjadi kayak sebuah grup musik nasional aja Cuman sebenarnya dari dulu kami ada di lingkungan itu, kami kenal dengan segala macam aktivis, kami kenal dengan berbagai macam pergerakan dengan kaos yang beda-beda juga Jadi ketika mendengar atau mengetahui adanya komentar negatif itu, kita biasa aja sih sebenarnya Kayaknya anak-anak juga semuanya udah kebal sama komentar-komentar seperti itu Baik, selain lagu peradaban, ada lagi lagu berita kehilangan nih, yang juga dinyanyikan saat kamisan yang ke-600 kemarin, bagaimana? Itu lagi-lagi sama ya rasanya, merasa tersanjung, diberi kehormatan untuk mewakilkan keluarga korban pelanggaran hamret gitu Untuk, apa namanya, kami berada di situ, lagu kami yang dinyanyikan 2 dari 3 lagu itu lagu kami Dan saya rasa, apa ya bahasanya ya, kayaknya susah, nggak ada, nggak ada kayak konotasi yang tepat atau kalimat atau kata yang tepat untuk mewakil perasaan saya Pertama kali dikontak dan dibilang kayak, mas, punten lagunya mau kami pakai gitu Dan kayak langsung kita tanya, kami tanya balik kayak, perlu ada bantuan dari kami sendiri nggak gitu untuk ada di sana gitu Dan akhirnya mereka juga ngajak, kami ada di sana juga, walaupun itu sebenarnya bukan kamisan pertama kami, beberapa dari kami ya Cuma, rasanya beda aja, itu sangat monumental gitu loh, itu yang ke-600 Walaupun sebenarnya sebagai sebuah, apa namanya, sebuah event yang monumental agak sedih juga sih Kenapa sampai harus ke-600 dan belum ada perubahan juga sampai sekarang Berarti lebih kebahagiaan, terharu dan juga menjadi seperti penghargaan juga kah akhirnya? Iya, dibilang terharu iya, mungkin lebih kevalidasi dalam artian kayak, ternyata apa yang kami lakukan dan kerjakan itu Ada sumbangsinya buat orang-orang yang memerlukan dukungan itu pada akhirnya Itu menurut saya pribadi, tanda kutip kalau dibilang penghargaan tadi, secara nggak langsung iya ya, cuman maksudnya bukan dalam bentuk yang literal gitu Cuman itu penghargaan yang mungkin tertinggi buat saya pribadi sebagai seorang seniman Bahwa ternyata, lagu saya pribadi ini ada guna dan dampaknya buat hidup pribadi banyak orang Oke, dan ada fakta menarik, jadi kemarin nih tim Bicara Indonesia bekerja keras nih Mendengarkan lagu-lagunya dari Viz dan juga Hindia, terus menghitung diksi-diksi atau kata-kata yang sering digunakan Dan ternyata ada 3 kata atau diksi yang paling sering ada gitu atau muncul Yaitu ada diksi hidup atau kehidupan, ini ada sebanyak 15 kali ya dalam 7 lagu Terus ada juga kata racun, 12 kali di 3 lagu Dan kata nyawa, 10 kali dalam 3 lagu Berarti kalau kita simpulkan kata hidup atau kehidupan, racun dan nyawa ini sening sekali muncul di lagu-lagu yang diciptakan ini Saya pribadi dalam menulis sebuah lagu itu biasanya selalu dalam satu gelombang yang bersamaan Jadi di saat saya tahu lagu ini akan menjadi single untuk album yang akan datang gitu Semua lagu di album itu saya kerjakan bersama Jadi memang ada topik-topik besar yang saya angkat bersamaan Mungkin kasarnya seperti ada kayak, bukan diagram ya bahasanya Cuma ada semacam skemanya aja gitu, saya tahu dari kata ini Habis ini mau bicara apa, habis ini mau bicara apa Dan memang saya pribadi suka merujuk sendiri ke lagu-lagu yang sudah saya tulis sebelumnya gitu Agar terjadi sebuah kesenambungan, ada benang merah yang kuat di situ gitu Seperti kata-kata racun itu sering sekali keluar di lagu-lagu Hindia Karena memang topiknya itu gitu, racun untuk diri sendiri Self love, topiknya inner peace Dan bisa lo ngomongin kehidupan gitu Mungkin kayak kalau formatnya kalimat di album Vise yang terakhir Banyak sekali kata-kata beberapa orang memaafkan gitu judul dari album sendiri Itu keluar hampir di semua lagu Karena memang sebenarnya topiknya sama Tapi Mbak Sekarang sadar gak kalau tiga dikisi itu memang sering muncul? Sering muncul dan memang saya menulisnya dengan sadar Karena kan selain tadi ada hidup racun ataupun nyawa Ada juga kata-kata lain seperti sedih, dunia, abadi, peradaban seperti itu Bagaimana bisa ide-ide tersebut muncul dan memutuskan untuk memasukkan kata-kata tersebut dalam lagu-lagunya? Kebetulan inspirasi dan referensi saya selalu berbeda sih di tiap album besar yang saya tulis ya Seperti misalnya contohnya di album Vise yang terakhir beberapa orang memaafkan ini secara spesifik Referensinya itu berita dan kalimat-kalimat yang digunakan dalam berita Karena memang sebagai sebuah karya saya ingin rasanya itu seperti orang baca new sticker yang berjalan gitu Sebenarnya apa yang ingin diperjuangkan oleh Mbak Sekarang ini dalam karya-karyanya? Untuk saya pribadi saya selalu melihat Vise itu sebagai sebuah grup musik yang membicarakan hubungan manusia atau seseorang dengan sistem atau masyarakat Sedangkan Hindia itu tempat saya untuk berbicara hubungan manusia dengan manusia Jadi mungkin kalau dibilang kayak keresahan sosial ya karena ya apa lagi nggak sih yang kejadian Kalau misalnya kita berbicara tentang hubungan kita dengan sistem Entah secara vertikal atau horizontal ya kelopak masyarakat yang lain Pasti ada konflik gitu Dan ya secara natural itu yang akhirnya jadi topik-topik yang dibicarakan di Vise atau di Hindia gitu Dengan arahan atau koridor yang lain Baik, Mbak Sekarang selanjutnya kita kan masih akan lanjutkan kembali ini obrolannya Terutama terkait bagaimana akhirnya Mbak Sekarang ini memutuskan untuk fokus dalam dunia musik Tapi usaha jadah berikut tetaplah bersama kami